Presiden Jokowi Dodo menyoroti kondisi jalan di Jawa Tengah yang menurutnya banyak rusak dan mengalami kerusakan dan diperbaiki setiap tahun. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga menyoroti jalan rusak di Lampung yang membuat perjalanannya menjadi lambat. Saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah, Jokowi menyoroti pembangunan jalan Solo Purwodadi yang tidak kunjung selesai. Presiden Jokowi menilai pembangunan dan perbaikan jalan Solo Purwodadi setiap tahun selalu ada anggaran perbaikan jalan. Padahal menurut Jokowi, pemerintah sudah berkali-kali menggelontarkan dana untuk mengaspal jalan itu. Kita ngecek pembangunan perbaikan jalan Solo Purwodadi yang sudah bertahun-tahun tidak pernah beres-beres. Dan saya tahu karena saya hampir setiap minggu sekalung 2-3 kali kalau mau ke Randu Belakung, ke Belurung, pasti lewat. Begitu diperbaiki diaspal 2 tahun, setahun rusak lagi karena memang tanahnya bergerak. Jokowi bahkan menegaskan telah mengalokasikan perbaikan jalan di daerah untuk tahun 2023 sebesar 14,6 triliun rupiah. Alokasi itu juga diberikan untuk jalan nasional di Jawa Tengah. Di Seragen sendiri diberikan 204 miliar rupiah untuk membangun berapa ruas? Tiga ruas. Tiga ruas jalan yang ada di sini. Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, anggaran Impress Jalan Daerah 2023 untuk Jawa Tengah mencapai 1,3 triliun rupiah dari 14,6 triliun dana yang dialokasikan. Anggaran itu dipakai untuk memperbaiki 40 ruas jalan nasional di Jawa Tengah. Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, menanggapi kritikan Jokowi soal perbaikan jalan di Jawa Tengah yang tidak kunjung selesai. Ganjar mengaku bahwa dana pembangunan jalan telah habis untuk mengatasi COVID-19 kala itu. Meski begitu, Ganjar menyebut Jokowi sempat memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Saya pada saat mendampingi beliau, itu kalau misalnya di Gemolong, itu jalan provinsi itu. Dan waktu itu, saya satu mobil sama beliau, beliau tanya, ada Pak Basuki, ada saya bertiga sama beliau. Jalannya tiga kali rusak, karena pas jalan, bagus, duduk, bagus, duduk. Saya bilang, Pak itu jalan saya loh Pak. Loh, kenapa bisa begini? Ini saya kecil Pak, itu saya beton semua Pak. Tapi duitnya habis Pak buat COVID kemarin, sehingga infrastruktur nggak kita betulin. Disitulah sebenarnya ide awal infrastruktur untuk daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat Ganjar menjabat sebagai gubernur di tahun 2023 mengalokasikan 437 miliar rupiah untuk perbaikan jalan provinsi. Anggaran itu digunakan untuk memperbaiki jalan sepanjang 2.404,7 km jalan. Pemerintah membagi status klasifikasi dan kewenangan penanganan jalan berdasarkan jalan nasional, provinsi, kabupaten kota, dan desa. Jika berstatus jalan nasional, berarti ditangani oleh pemerintah pusat, begitu pun sebaliknya.